Oke guys, hari ini kita ada di kebun sawit ini hasil tanam sisip tanam sisip ini pohonnya sudah tinggi sudah tinggi sudah usia 30an 25 tahunan lebih ini bawah sekitar usia 25 lebih 25 atau 30 ini juga ini hasil kebunnya sudah tinggi-tinggi, jadi ini maaf omong, ini bibitnya tidak recommended zaman dulu, bukan dari balai benih asli bukan bibit unggul sehingga hasilnya ada yang berbuah, ada yang tidak ada berbuah, ada yang tidak ada juga berbuah tapi hasilnya tidak maksimal ini luasnya kurang lebih 3 hektare ya tuh 3 hektare nah, karena karena hasil bibitnya ini bukan bibit unggul 3 hektare ini aja sampai sudah usia gede-gede ini seton aja susah dapatnya guys ya jadi kalau ada yang bilang bibit abal-abal hasilnya maksimal itu nonsense tidak benar karena kenapa ini sudah berbagai macam pupuk sudah dikombinasi segala macam tetap hasilnya tidak maksimal jadi alhasil kita tanam sisip ini batangnya ini bibitnya ini kemarin justru lebih kecil lagi usia 7 atau 6 bulan gitu lupa aku sekitar 6-7 ini usia baru tanam baru tanam ini sebulan sebulan lebih lah ini baru tanam sebulan lebih nah ini aku sampai ke belakang ini ini sinar mataharinya masih dapat ya masih dapat sinar nah kebetulan ini karena bibit kecil ya guys kita gak disemprot tuh lagi pada nyabit tuh jadi dibersihkan pakai alat sabit jadi kayak lapangan kebetulan ya kalau habis mau tanam kemarin udah disemprot mau tanam kemarin udah disemprot sekarang tinggal dikit-dikit aja tinggal nih jadi pakai alat aja pakai sabit ini ini kebetulan bibit yang kita tanam itu Sriwijaya Sriwijaya dengan PPKS Sriwijayanya karena ini sebagian adalah ada lahan gambutnya ini agak kering berpasir ya yang sebelah sana agak gambut agak terlalu agak basah gitu jadi yang disana kita pakai Sriwijaya SJ5 ada juga semi klon semi klon ada daerah-daerah yang agak berair semi klon sama Sriwijaya SJ5 sana kita pakai nah yang bagian daratan yang agak kering kita pakai ada bibit PPKS ya PPKS kita pakai kebetulan PPKSnya yang kita pakai 239 PPKS 239 dari Medan nah pelpah panjang oke itu nah jadi karena bibitnya masih kecil jadi kita enggak main semprot kita main ngerumput pakai alat pakai sabit gitu guys nah kebetulan ini baru satu hari ini nah kelihatan bersihnya ya kelihatan bersihnya karena takut karena bibit masih kecil ngefek ke batang yang kena anak apa yang kerja di lahan takut kilap jadi bisa ngerusak daun jadi makanya kita enggak enggak kasih pakai semprot nah kebetulan ini takut karena bibitnya belum terlalu gede kita takut kalau ada tikus kita kasih racun tikus ya dicat batangnya plus di kasih racun tikusnya itu obatnya jadi gitu untuk antisipasi sama tikus nah karena di sekitar sini ada sapi ini lumayan 3 hektare kerja keras kita pagar tuh tuh kita pagar kawat ya kita pagar jadi betul-betul itiar banget usaha banget lahannya kita pagar kita kasih kawat bibitnya karena masih kecil kita kasih obat racun tikus kasih hamanya jadi ini baru usia sebulan alhamdulillah langsung mekar ya langsung mekar kemarin kebetulan habis dapat pupuk juga pupuk NPK tuh guys bersih oke jadi kenapa kita main sulam kenapa kita main sulam itu pertama kali kalau langsung ditebang itu masih sayang jadi ini masih walaupun sedikit dia masih menghasilkan ya walaupun masih sedikit dia masih menghasilkan jadi sengaja kita belum nebang sehingga hasil panennya masih bisa untuk beli pupuk untuk bayar tukang bersihkan lahan nanti kalau udah kalau udah ini udah mulai menghasilkan udah mulai buah pasir baru kita tebang tebangnya kita kasih racun aja yang mana ya habis yang kita kasih racun disini belum ada pohon ini kasih racun paling yang kayak gini udah gak masimal kita potong-potong kayak gini ini kalau yang masih usia kecil kalau yang gede kayak ini paling kan kita kasih racun racun sawit biar dia mati pohonnya paling kan nanti digese pakai sinso kasihkan racun turmadan 100 mili masukkan pohonnya nanti dia mati mengering gitu guys turmadan aja tapi dibolongin dulu batangnya kasihkan racunnya ke dalam batangnya nanti mati berlahan-lahan mati berlahan-lahan jadi ini aman bisa tumbuh dengan sehat tapi nunggu dulu karena ini lahannya masih menghasilkan ya minimal untuk upah mupuk beli pupuk upah mupuk mahal kan untuk ngeracun atau untuk bersihkan lahan ini ini kan bersih ini bayar di tukang bersih-bersih lahan ya minimal hasil pohon ini masih menghasilkan walaupun sedikit untuk bayar upah-upah karyawan gitu guys ya ya jadi petani itu bagusnya sekali nanam biar gak rugi dua kali ya ruginya berkali-kali kalau bibit abal-abal pertama kalau kita gak pakai bibit unggul kita rugi waktu kita rugi tenaga kita rugi biaya paling tambah rugi waktu ini aturannya kalau zaman dulu udah pakai bibit unggul ini masih maksimal panennya tapi memang usia dari kecil-kecil tuh kelihatan tuh udah segede itu gak ada gak ada buahnya juga nih ini karena memang abal-abal nah jadi gitu guys jadi mending kalau tanam bibit unggul biar hasilnya maksimal buahnya banyak tidak rugi waktu tidak rugi pupuk tidak rugi biaya apalagi biaya itu lumayan bengkak ini pohon ini udah berapa tahun dikomunikasikan dengan pupuk berbagai macam juga tetap tidak banyak buahnya bagi yang mau bibit unggul kita kecambahnya kita ready dari bibit PPKS Sriwijaya Damimas Sain Losum kita ada ada semua jadi bisa order ke kita baik bibit siap tanam atau bibit kecambah insyaallah kita amanah gak tipe-tipu jadi itu ini kebun sendiri jadi udah ya walaupun dulunya jelek ya karena memang pakai bibit jelek zaman dulu ini jadi kita tanam bibit unggul oke guys jangan lupa like, komen, dan subscribe youtube kita bagi ada yang mau nanya tentang berbagai macam bibit silahkan tanyakan ke kita insyaallah kita bantu menjawabnya oke guys oke jangan lupa like, komen, dan subscribe youtube kita dee dee deehand dee Terima kasih.